Mari kita awali dulu peracaraan ini dengan membaca basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Bek, untuk pertanyaan pertama Belum bek, langsung mempatahkan gitu loh Ya, nanti coba saya buk gitu ya Pertanyaan pertama, kelas 9 boleh, kelas 7 boleh, kelas 8 boleh Coba tapi ibu guru tes dulu Tepuk tangan yang paling seru, kelas berapa? Kelas 7, kelas 8 Kelas 9 Kelas 9 mana pasukannya? Ulangi, yang paling seru, kelas 7, 8, 9, mana tepukannya? Baik, ternyata masih semangat ya Buasa tetap semangat Anak-anak dengarkan dengan seksama Pertanyaan pertama Ilmu Ilmu padi Kalau ibu guru sebut ilmu padi, kalian jawab apa? Tepuk tangan dong yang punya kuat Baik, ilmu yang perlu dipelajari Menurut ajaran Islam Ada dua macam Siapa yang bisa nyebutkan dan beri contoh Tiga Tiga Dua Dua setengah Silahkan tayo itu nih Ayo langsung berdiri maju saja Ayo kelas berapa? Nih Kalau mau durbrasi itu yang cepat-cepat gitu Yang perlu enggak Ayo, ayo, ayo Saya ulang Pertanyaan yang lain, nanti saya ulang Sebutkan Ada menuntut ilmu Ada menuntut ilmu Apa? Satu saja, we Dikasih diskon, ibu guru Enggak usah banyak-banyak Ayo, Pak Yang kacang mata Silber comelan Kelas delapan Tepuk tangan Berdiri di situ, Pak Ya Baik Kemarin ada diajarin, bapak ibu guru Satu saja Satu saja Apa? Mic-nya mana? Mic-nya, mbak Kasih, mbak Ayo cepetan Ya Anak-anak sudah belajar Harusnya sudah direkam Dan komputer-kputer dulu Yuk Kenalkan Namanya siapa? Kelas berapa? Jisva Zofiana Kelas berapa? 8 E 8 E Ya Kamu bisa menyebutkan berapa? Silahkan Satu Satu Bagaimana? Ada cara kita mengikut ilmu itu Yang pertama apa? Niat Niat, betul? Lati ini bisa jawab ke B Tepuk tangan ke mbak lupa Baik Silahkan ambil sesukamu Maju, mbak 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 Ulfa Iya Tepuk tangan dong Siapa yang mau dapet Dorobras lagi? Iya Silahkan Nanti dijawab Tangan-tangan Ya Naik Silahkan ambil sendiri Bebas Naik aja Mbak Bagus Hebat dong Yang lain pengen juga? Baik Foto mas Kok ngang-ngang itu Nanti di Ya Nanti sampai Mas Ya Silahkan Terima kasih Mbak Berikutnya Siapa yang bisa menyebutkan ya Silahkan maju Ilmu Yang perlu Dibelajari Menurut Islam Dibagi menjadi dua Sat Sat Tiga Ya Berdiri Yang mana Baik Tepuk tangan dong Menghadap sana Biar di foto Mas Serifkin Nah Ya Apa Mbak sebutkan? Silahkan Fardu Ain Fardu Ain sama Fardu Kifayah Tepuk tangan Baik Fardu Ain Contohnya apa Mbak? Belajar sholat Belajar sholat Kalau Fardu Kifayahnya Ilmunya apa Tentang apa? Cepuk tangan Matematika Fisikal Baik Tepuk tangan Luar biasa Boleh Perasamanan Ambil sendiri Pertanyaan ketiga Siap-siap yang lain ya Nanti Berfosor dulu Di depan Biar di foto Mana Tunggung foto Tunggung Kamu Mbak Tunggung foto Tunggung foto Tunggung foto Yuk Beri tepuk tangan dong Yang kamu setelah ini Jawa pesan INC Cepet di depan Yang depan sendiri Tugas foto Lalu Di tengah dulu Mbak Action Nah Hooray Gitu dapat juara Ya Sudah Terima kasih Berikutnya Ini Ini berkaitan Dengan lingkungan kita Bagaimana Cara Menjaga Lingkungan kita Sat-se Angkat tangan Angkat tangan Tiga Dua Ya silahkan ini Yang jilba hitam ini Tempuk tangan Berdiri Yang putra Habis ini Yang putra ini Yang putra Jangan diem aja Pelajarannya sama Menghadap ke sana Menghadap Masih Ya Membuang Sapa pada tempatnya Baik tempat Sekarang Mbak siapa namanya Kasih dulu Miknya dikasih dulu Mbak siapa namanya Kansakania Baik kelas 7B 7B Bagaimana cara Membuang sampah Yang benar Di lingkungan Sekolahmu saja Membuang sampah Ada tempatnya Iya Caranya gimana Memisang Contoh Membuang Antara daun Eh daun Sama plastik Bagus Terpotongan dong Luar biasa Silahkan Mbak Ambil sendiri Hadiahnya Nanti difoto Sama Pak Eri Sama Maris Silahkan Mas Riki Buat dokumentasi Pertanyaan berikutnya Siap-siap Setelah Mbak Difoto Dari 7B Exer dulu disitu Difoto dulu Ya udah cepat-cepat Ya orang Sofoto nih Nah Baik Berikutnya Sekarang tentang Bagaimana Cara Menghormati Orang tua Ya Yang putra Kamarnya putra Oh iya Yang ada Ya Yang ada tadi Silahkan berdiri mas Itu Mbak Miknya juga sih Yang ada Silahkan Mas Siapa namanya Baik Ya Yang disitu Biar Biar difoto Mas Riki Dari situ Ambil Baik Bagaimana Mas Cara Menghormati Orang tua Mereka sudah Diajarkan oleh Bapak Ibu Guru Silahkan Tidak Membatas Saat Diberitahu Tidak Membatas Saat Diberita Contoh Ya Mas Nyuci Piring Pernah Dilakukan Nyuci Piring Pernah Betul Setiap Hari Hanya Sekali Jarang Jarang Tapi lumayan Sudah Pernah Nyuci Piring Tepuk tangan dong Ya Hediahnya Diberikan Oleh Mbak Mas Riki Itu Mas Hediahnya Sudah Disana Diterima Dulu Difoto Nah Pinter Tepuk tangan dong Tangan Hebat Insya Enkren Ayo Segera Baru Datang Lanjut Pertanyaan Berikutnya Sebutkan Bagaimana Ada Berbicara Yang Baik Kemarin Ada Belajarannya Kan Lali Baru Kemarin Yo Yang putera Kelas Delapan Mas Ali Berdiri Mas Ali Tepuk tangan Tepuk tangan Untuk Mas Ali Baik Silahkan Apa Mas Botol Pertanyaannya Tadi Apa Mas Saya Ulang Mas Ali Bagaimana Ada Berbicara Yang Baik Tidak Berkata Kasah Tidak Berkata Mas Betul Mas Masih Ada Yang Berkata Kata Mas Mas Ayo Kita Ucap Bareng Instigfar As Al-Arib Yang putera Enggak Bersemarah Ya Mari Yang putera Instigfar Dulu As Baik Tepuk tangan Untuk Mas Ali Silahkan Mbak Dibering Berikut Sebutkan Macam Macam Hadas Kemarin Sudah disampaikan Berdiri Yuk Mbak Tepuk tangan Ini Untuk Mbak Yang Jilba Memoli Abu-Abu Ya Tepuk tangan Berdiri Kalau kemarin Mendengarkan Bapak Ibu Guru Pasti yang anak Bisa menjawab Silahkan Apa Mbak Hadas Kecil Hadas Besar Hadas Hadas Kecil Contoh Apa 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 Mbak 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 Terus Apa lagi Mbak Terus Apa lagi Apa Siapa yang Kecil Dan Hadas Besar Hadas 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 Dijawab Lagi Dengarkan sungguh-sungguh Ada Bapak Ustadz Yang akan mengisi nanti Isinya apa Anak-anak nanti bisa merekam Ada pertanyaan lagi Masih ada The Price yang menunggu Ya sekarang kita tampilkan Satu lagu Sampai menunggu teman-teman yang baru datang Segera Kelas Sembiran segera Masuk ke tempat yang sudah disediakan Baik Silahkan yang mau nyanyi Untuk perancara Tepuk tangan untuk Anda Zahra Tepuk tangan dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah tunggu udah kata om Masih pada lemas-lemas Ini pojok apa sih pada diem Sebelumnya kita ulang sekali lagi Sebelumnya kita doain dulu buat nanti yang jawab salam Terutama kelas 9 Semoga nanti kelas 9 yang ikut jawab salam nilai ASPG Iya kan? Nah itu semoga nilainya bagus-bagus Untuk kelas 8, 9, 7 Semoga puasanya lancar sampai maghrib Nggak ada bahasa kaulnya Mokel Kita ulang sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Tika Gamping Bapak Risantosa Sarjana Pendidikan Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Karyawan Karyawati Serta teman-teman SMP Negeri Tika Gamping Yang berbahagia Sebelum itu mari kita padatkan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimbahkan rahmat dan hidayahnya Kepada kita semua Dan tak lupa mula Salamat serta salam Kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk waktu yang sudah Lalu Susunan acara akan dibacakan oleh Teman saya Jahra Baik untuk acara yang pertama adalah Pembukaan Marilah kita buka acara ini dengan Membaca surat Al-Fatihah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Al-Rahmanirrohim Malik yawmiddin Iyaka na'bud Iyaka na'bud Iyaka nasta'in Ihdina shiraat al-mustaqim Shiraat al-ladhina an'anta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Waladhalin Amin Untuk acara yang kedua adalah Pembacaan ayat cuci Al-Quran oleh Asyam dari kelas 9B Kepadanya kami bersilahkan Walidtuk milul la'idtaza walidtuk abbiru wa'ala ma'hadahakum wa'ala'alakum tashkuruan Artinya Bulan Ramadhan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran Dan penjelasan-penjelasan memenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang benar dan yang batin Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu Maka berpuasalah Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasalah Maka wajib menggantinya Sepanjang hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Bandaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengakungkan Allah atas petunjuknya Petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk Mas Asya Terima kasih Ini acara inti yaitu Tau siyah dari Ustadz Suradi Prasaja Untuk teman-teman semuanya Mohon memperhatikan Tau siyah dari Ustadz Suradi Prasaja Dan dimohon jangan berbicara sendiri-sendiri Sudah capai belum? Sudah berapa hari kesantaran kilat kita? Tiga hari ya Ini hari terakhir? Tiga hari ya Kau selamat datang ketemu Jembatan s.'s. S.A.M.S. B. T.A.M.S. S.A.M.S. Wahiya S.A.M.S. U. Hayi Kuruk Jembatan s.A.M.S. B. T.A.M.S. T.A.M.S. Islam Wahiya S.A.M.S. Aku berhormati Anda semuanya dengan penghormatan Islam Yaitu salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat ya Sekali lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren yang putri gak? Kalau langsung aja yang putra Tepuk tangan yang putri Yang putra gak usah cemburut ya Tepuk tangan juga ya Untuk yang putra Biar nanti kuasanya kita sempurna Oke yang masih cek konsentrasi dulu Tangan kanan di atas Gerakan sama suara ya Wah Anda Ibu Salam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Ala Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Atas Kamu semuanya Dan Kasih saya Dari Allah Dan Nikmat Allah Yang super besar Yang bikin bahagia Untuk kamu juga Jadi salam itu Jadi salam itu disamping Penghormatan Juga ada doa disitu Jadi tak boleh disia-siakan Kita selalu berdoa Oke Karena ini mau coba Salam pakai tangan saja Nanti kalian semua jawab pakai tangan Seperti tadi kita kasih contoh Bisa? Bisa ya? Jawa Jawa Oke Teman-teman kita semua ya Alhamdulillah Fuma Alhamdulillah Alhamdulillah Yang aku lihat Segala puji milik Allah Di setiap keadaan kita Alhamdulillah Segala puji milik Allah Yang telah menitipkan Banyak nikmat untuk kita Yang nikmat itu Mestinya Bisa untuk menyempurnakan Amal soleh Yang bisa kita lakukan Siapa yang sudah beramal soleh Hari ini? Malu ya Malu ya Saya yakin semua peserta Sudah beramal soleh Dari tadi pagi sampai sore Hari itu kok Tampu kita semuanya Cuma memang tipe-tipe Orang tamatu itu kan malu ya Jadi gak suka mamerin Ya beneran saya tahu Tadi sholat duhurnya berjamaah Sholat asal berjamaah Segala macam ya Ada belajar paginya Ada pesantren bilatnya Semua kan amal soleh Itu disya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kita pantas berbahagia Kita pantas bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang suaranya Tulus ikhwas Dan nyaring melapangkan Hamdalah Satu, dua, tiga Alhamdulillah Irhobillah Amin Yang saya hormati Saya muliakan Guru saya tercinta Bapak Doktor Ali Afandi BSAG Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Tiga Gamping Betul ya Bapak Ibu Dewan Guru Yang insya Allah Dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bersyukur kita Bapak Allah Allah kurniakan kita Kesempatan bertemu Pada sore hari ini Untuk Bersama-sama Mendekatkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bersyukurlah Atas segala Apa yang kita dapatkan Karena semuanya Begitu indah Bersabarlah Atas segala Musibah Yang menghampiri Karena semuanya Tidak akan lama Lapar Sementara Hau Sementara Sementara kan? Karena sebentar lagi Kita akan berbuka puasa Insya Allah ya Oke teman-teman Untuk kita semuanya Apapun yang menimpa kita Pantas untuk kita bersyukur Tolong jawab dengan jujur Siapa yang pernah ikut pengajian Nuzul Al-Quran Sebelumnya Yang kelas 7 Mana kelas 7 Kelas 7 Kelas 7 Kelas 7 ada yang putra Kelas 8 Kelas 9 Kelas 9 Kelas 9 Kelas 9 Berat banget Kelas tangannya ya Oke Thank you Oke Yang kelas 9 Yang kelas 9 sudah pernah ikut pengajian Nuzul Al-Quran sebelumnya Keren berarti ya Kelas 8 Kelas 8 sudah pernah ikut pengajian Nuzul Al-Quran sebelumnya Kelas 9 Jumbal Yang kelas 7 Yang belum waktu SD pernah ikut pengajian Nuzul Al-Quran Sudah pernah ikut pengajian Nuzul Al-Quran sebelumnya Jadi ini bukan suatu hal yang baru Betul Problemnya Masalahnya Ada bekasnya Maksudnya gak sih kita pengajian Nuzul Al-Quran Ada Betul Hebat Mestinya ada Maka jangan lupa Kita minta tolong kepada Allah Setiap kita mau melakukan sesuatu Supaya nanti kita dikasih bekas yang baik Supaya ada aksar yang baik Supaya nanti kita bisa merubah langkah-langkah kita Setelah kegiatan itu selesai Siapa yang suaranya mirip dengan suaranya Kak Ladi Anggir Kak aja ya Haiya Haiya Marilah Daftar Kita buka Bahasa Naji kita Bikirati Dengan membaca Al-Fatiha Wahid Isnani Salas A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Al-Rahim Maliki Abuniddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratan musta'in Siratan ladhina an'amta alayhim Gairil ma'khadubi alayhim Walang tu'anil Amin Baik terima kasih Amin Saya yakinkan Yang tadi baca Surah Al-Fatiha Kenyang sungguh-sungguh Tulus ikhlas Tidak terpaksa Dengan penuh rasa bahagia Seperti tadi yang dinasehatkan beliau Kau Ustadz Ali ya Tadi Insya Allah Berkata Allah Nanti akan Alhamdulillahi Rabbil Al-Rahim Amin Allahumma Amin Nuzul Al-Quran itu Peristiwa turunnya apa? Masya Allah Sudah pintar semua Sudah bisa Semuanya Maka sekarang Yang jadi Fokus kita adalah Setelah kita tahu Nuzul Al-Quran itu Peristiwa turunnya Al-Quran Dan Al-Quran sudah ada Di hadapan kita Sekarang kita butuhnya Aksi nyata What should we do? Kita itu mestinya bagaimana? Itu yang jauh lebih penting Kita mau cari tahu Sejarah turunnya Al-Quran Semua dibuka Pintunya sama Allah Ya kan? Kita mau buka buku Perustakaan penuh Kita mau search Ada semua Tapi yang jadi penting adalah Kalau kita udah tahu Kita ngapain Apa Kecuali kita Kalau kita sudah Tahun Al-Quran Diturunkan Tadi teman kita Yang baca Siapa namanya? Yang merubah Kelas berapa? Kelas? Tadi Baca Salah Al-Baqarah Salah satu ayatnya Yang berbunyi A'udhu bin lah Ibn syaitan Al-Quran Sa'udhu Ramadhan Al-Ladhi Ya ku Jilabi Al-Quran Ya bulan Ramadhan Itu bulan Diturunkannya Al-Quran Meskipun Tidak penuh Tidak semua Ayat Al-Quran Diturunkan Di bulan Ramadhan Tidak semuanya Termasuk perintah Puasa turunnya tidak di bulan Ramadan Perintah puasa Tiba-tiba Bulan syak Bulan syak Tetapi awal-awal Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Maka Allah sebutkan Di dalam bulan Ramadan diturunkan Wahju Al-Quran Fungsi Al-Quran sudah disebutkan Juga tadi di dalam ayatnya Hudal-linas Petunjuk bagi manusia Apa fungsi Al-Quran yang pertama Hudal-linas Petunjuk bagi manusia Apa fungsi yang pertama Petunjuk bagi Kita termasuk ya Oke asam tuh Berarti kita lanjut Menjadikan Al-Quran petunjuk Di depan kita Jalan hidup Kita mau kemana Al-Quran Bicara apa Kita akan abungkan Kemudian yang kedua Ada penjelasannya Ada jurnisnya Dalam Al-Quran Juga menjelaskan Ketika Kalau ingin kita jadi orang Betapa Kalau mau jelaskan Berarti itu menjelaskan Apa Sebutkan jiri-jiri Ada semua dalam Al-Quran Kemudian Waktu rupa Pembeja Jadi kalau orang Sudah menjelaskan Al-Quran Mungkin Bisa membedakan Mana yang baik Mana yang buruk Ya kan Kadang kita Berhatip Ada senior-senior kita Jabatan Jalan-jalan Yang segala Tapi kadang Pasu sempat Bukan Untuk sejalan sebagainya Pada Baca Bukan Bukan Kemudian Kurukorna Gimana Apakah Sebagian Kurukorna Gimana Kenapa Aku harus Sampai Itu Bukan Berarti Satu Ketujuh bagi manusia Dua Penjelasan Ketiga Pembeda Antara Yang hak Dengan Yang batin Satu Apa Satu Apa Petunjuk Dua Penjelasan Petunjuk Yang ketiga Yang ketiga Hak B Albeda Pembeda Mana yang hak Mana yang batin Mana yang benar Mana yang salah Ustadz Supaya kita Bisa menjadikan Al-Quran Sebagai petunjuk Gimana caranya Supaya kita Selalu Menggunakan Al-Quran Sebagai pembeda Bagaimana caranya Ada tiga Jalannya Ada berapa Jalan Tiga Minimal Jalan yang Main juga Banyak Minimal ada Tiga Tiga Yang pertama Suaranya miripi dengan Suaranya Satu Muta Muta'aliman Abadan Muta'aliman Abadan Pembelajar Abadi Syaratnya Supaya kita Dimudahkan Allah Menjadikan Al-Quran Sebagai penjaman Kita harus berani Ngomong sama diri Kita sendiri Bahwa kita itu Pembelajar Abadi Maka tidak Boleh berhenti Belajar Sampai Kapan Jun Juga Nadi kita sudah Dapat contoh ya Dari Ustaz Ali Beliau mulia di Jakarta Di Lipia Sampai di Malaysia Dan lain sebagainya Luar biasa Tidak boleh berhenti Sekarang juga masih Belajar Masya Allah Tidak boleh berhenti Belajar Tepuk tangan Untuk Ustaz Ali Ini Inspirasi Kenapa Satu Keteladanan Itu lebih hebat Daripada seribu nasihat Maka sebenarnya Tadi yang disampaikan Beliau Sudah cukup Untuk membuat kita Berubah lagi Lebih Lebih baik Muta'aliman Abadan Pembelajar Abadi Maka Kalau anda diantara kita Yang malas-malas Belajar Mohon maaf Saya sebutkan Sedang tidak Kur'ani Orang Kalau mau disebut Kur'ani Harus siap Belajar Kapanpun Dan dimanapun juga Duhiya Ropi Kula nyunti Pari Nih Lesang Katang Deres Kur'an Engkang Suci Lansar Ketong Kula Nere Dama Kur'an Gesang Kula Nyunt Kebak Keberkahan Duhiya Ropi Kula Nyunti Pari Lesang Katang Deres Kur'an Engkang Suci Lansar Ketong Kula Nere Dama Kur'an Bajah Kula Nyunt Iman Sarto Islam Supaya Allah Jadikan Al-Quran Itu menjadi Pendoman hidup Kita Menjadi Huda Maka Kita Tidak Boleh Berhenti Belajar Tidak Boleh Berhenti Belajar Cek Sekarang Yang putra Dulu Yang putri Tenang dulu ya Yang putra Yang bisa Jawab Boleh Angkat Tangan Cek Hasil Belajarnya ya Yang Yang bisa Langsung Angkat Tangan Nanti Boleh Maju ya Kita Siapin Dorm Al-Quran Ada 37 Betul Al-Quran Ada Titik-titik Surat Yang putra Al-Quran 37 Ada Berapa Surat Yang putra Lima Empat Tiga Dua Satu Yang putri Siapa yang tahu jumlah surat dalam Al-Quran Boleh masuk ke depan kakak Boleh masuk naik ya Oke Orang yang kedua Boleh Boleh naik ke depan Ayo kakak Boleh maju ke depan Yes Naik di atas aja ya Assalamualaikum Balik Ayo di depan ya Kelas berapa Kelas sembilan Kelas sembilan Namanya Amilia Oke Berapa tadi jumlahnya 140 114 Betul Betul Oh betul Kita siapin jawabannya Sekarang pertanyaan berikutnya Al-Quran 37 114 Surat Ada satu surat Yang Tidak pakai Al-Bas malah Nama Suratnya Nomor urat Kesembilan Namanya adalah At-Tawbah Atau Al-Bara'ah Pertanyaannya Boleh masuk ke depan juga ya Pertanyaannya adalah Ada berapa kalimah Bismillahirrahmanirrahim Di dalam Al-Quran Boleh putra Boleh putri Mau kemana ini Berapa kalimah Berapa kalimat Bismillahirrahmanirrahim Berapa kalimat Dalam Al-Quran seluruh 113 113 Bagaimana Oke Pak Adi simpan dulu Pak Adi masih menerima jawaban yang lain Aku sudah dibisikin Sama Ustaz Ali Di belakang Karena beliau pernah Kota Al-Quran itu Satu hari Jadi hafal Betul Letak-letak Bismillah Dalam Al-Quran Katanya Belum tepat 113 Masih ada jawaban lain Angkat tangan Boleh putra Atau cowok Oh sama aja ya Yang putri lagi Juga boleh 5 4 3 2 1 Oke Ada yang muncul lagi Putri yang merevisi Jawabannya tidak boleh sama Dengan jawaban teman-teman ya 117 117 Jawaban kedua Kita sifat Masih belum tepat 100 Oke boleh maju Boleh MC Oh gak apa-apa Ya kan Boleh berprestasi juga Kasih apa namanya Adel Kelas berapa 8D 8 8 Oke Berapa gak 114 114 Padahal ada satu surat Yang gak pake Al-Basmalah ya Karena ada satu surat Yang bismillahnya Dua kali Karena ada satu surat Yang bismillahnya Dua apa nama suratnya Lupa Tapi jawabannya Betulnya 114 Karena ada satu surat Nomor-Nurut 27 Itu bismillahnya Ada dua Walaupun gak jejer Satunya di tengah-tengah Makanya Tagalusnya harus putih Biar tahu tengahnya dimana Oke Tepat-tepat untuk Kakak-kakak yang ada Di Oke ya Apas dorpres dulu ya Biar gak lupa Yang bener dulu ya Terima kasih ya Kakak ya Iya Dorpresnya Adalah souvenir Souvenir saja Kemarin Bulan desa yang berhentuk Kak Radi ada kegiatan Pengajar di Kuala Lumpur Jadi masih Ada souvenir sedikit ya Oke Kemudian Itu yang nomor pertama Tidak boleh berhenti Belajar Tidak boleh berhenti Belajar Saran yang kedua adalah Asakinah ma'awlah Coba ikuti Asakinah Ma'awlah Asakinah Ma'awlah Damai Bersama Allah Kalau kita merasa Damai bersama Allah Kita akan Sudah menjadikan Al-Quran Sebaik Petunjuk Dalam kehidupan kita Dia Allah Yang menurunkan Sakinah Kedalam hati Orang-orang Yang beriman Untuk menambah Iman yang sudah Sudah ada Ustaz Sakinah Itu contohnya apa Tenang sama Allah Gak maul Gak perintah-perintah Contohnya Waktu kita puasa Puasa Walaupun cuaca Panas sekali Walaupun di rumah Sepitah ada orang Pintu depan Ditutup Pintu tengah Ditutup Kita masuk ke dalam Kamar kita Juga ditutup Berlapis-lapis Pintunya ditutup Di dalam kamar Kita ada iman Kita ada Sakinah bersama Allah Pasti Tak mau Membatalkan Kuasa kita Sengat-sengaja Betul kan Karena kita Merasa Bersama Allah Merasa di awal Sengat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ketenangan itu Dibawa ketika Mudah-mudahan Matinya selesai Jadi Hikmah Menuju Al-Quran itu Ada Setiap kita Menganggungi Kita selalu Tanya dalam hati Allah Suka Allah Senang Tidak Kalau senang Kita lakuin Tidak senang Allah Tidak Kita jangan lakukan Itu namanya Kita menjadikan Al-Quran sebagai Perdoman kita Baik kita sendirian Maupun di tengah Kerat Di tengah keramaian Itu Namanya Tenang Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau tak ada Ketenangan Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Belum jadi Pedoman dalam Kehidupan kita Belum jadi Huda Ya Meskipun Membacanya Sudah Berpah Sudah Berpahala Siapa yang suaranya Minit dengan suaranya Karati lagi Al-Quran 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 itu Hua Al-Alamullah Firman Allah Al-Mu'jizu Yang menjadi Mu'jizat Al-Mu'nazal Al-Mu'nazal Yang diturunkan Ada yang keberatan Menurunkan Al-Mu'nazal Yang diturunkan Ala Nabi'ina Kepada Nabi kita Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Al-Mu'nazal Tersampaikan secara Bersambung Al-Mu'nazal 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 Dinilai ibadah Bitilawati Dengan membacanya Jadi Al-Quran itu Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Beda dengan Koran Beda dengan Novel Beda dengan Majalah dan lain sebagainya Maka perlu Uduh Sebelum Membaca Al-Mu'nazal Bersambung Tak mungkin Dipalsukan Al-Quran Tak bisa dipalsukan Ya Walaupun Di seberang pulau Sana ada orang Maka kalau orang Sudah beriman Kepada Al-Quran Ya Tidak akan Tergoda Tetap Ya Karena Mu'jizatnya Luar biasa Al-Quran itu Sakinah Ma'alloh Butuh Tenang Ketika kita Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Jalan yang ketiga As-sa'ada Boleh ikuti Saya lagi As-sa'ada Bahagia Ma'alloh Bersama Manusia yang lain Jadi Kalau kita Benar-benar Pengen Menjadikan Kunan Sebagai Pedoman Hidup kita Kita mesti Belajar Berbagi Bahagia Ketika kita Sedang Di tengah-tengah Manusia Oke Sepertinya Allah Mau menurunkan Rahmatnya Untuk kita Ya 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 Baik Berbagi Kebahagiaan Maka Nanti Di penghujung Ramadan Kita Perlu Membayar Jakat fitrah Untuk Membahagiakan Saudara-saudara Kita Ya Lagi Ketika Dibagi Sebelum Salat itu Fitri Dan seterusnya Oke Langkah Yang pertama Supaya Al-Quran Sebagai Pedoman Kita Langkah Yang pertama Mutaan Liman Abadan Artinya Pembelajar Abadi Yang kejua Sakinah Ma'Allah Damai Bersama Allah Jadi Kalau diperintahkan Allah Tidak usah Galau Diberintahkan Sholat Nyaman Diberintahkan Ngaji Nyaman Diberintahkan Puasa Nyaman Adanya Damai Tidak usah Galau Yang ketiga Adalah Sa'ad Yang ma'anas Suka Berbagi Kebahagiaan Kalau punya temen Jangan suka Dikusili Jangan suka Dijahili Tetapi Bagaimana Temen-temen Kita Dibahagiakan Itu berarti Kita Benar-benar Menjadikan Al-Quran Sebagai Petunjuk Apakah Bisa Dikami Oke Terakhir Dari Kak Ladi Untuk Konsentrasi Kita Yang putra Boleh Yang putri Boleh Pak Ladi Butuh Dua orang Yang berani Maju ke depan Yang benar-benar Membuktikan Kalau sekarang Itu Pembelajar Abadi Tidak Boleh Berhenti Belajar Ya Perhatikan Bapak tulis Siapa Ladi Tidak Boleh Tidak Apa-apa Sengaja Gak kelihatan Nanti Supaya Mas Jadi Kelihatan Ya Baik Terakhir Dari Paradi Cek Siapa Sudah Sudah Berjiwa Membelajar Abadi Tidak Udah Menyerah Di dalam Belajar Bersungguh-sungguh Dan teliti Dalam Belajar 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 Maka Tugas Dan Siap Putri Putri Boleh Putra Boleh Putra Semuanya Boleh Putri Semuanya Yang Angkat tangan Boleh Masuk ke Jepan Satu Lagi Boleh Putri Lagi Boleh Juga Putra Juga Calon Siapa Empatnya jauh, empat sama lima jauh Lima sama enamnya dekat Jadi tidak boleh Oke Nanti gue coba lagi ya Parah ini hapus Karena ada kata yang lain yang mau coba juga Ya, bismillah Kita cek ya Satu Dua Dekat sama jauh Jauh ya, sah ya Tiga Tidaknya disini Ya, jauh ya Tiga, empat Jauh ya Empat, lima Oke Mau direpisi Mau direpisi Enggak Ayo, boleh Berikan-berikan teman-teman Ya Rabbana ati nafid dunia asana Wabil akhirati hasana Wabil akhirati hasana Wabila adaban nar Allahumma inna ka'abun karim Kuhibul arfa fa'fu anna ya karim Asyuru an la ilahi waboh Astagfirullah 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 Wa na'ubhika minan nar Rabbana ati nafid dunia asana Wabil akhirati hasana Wabilna azaban nar Subhanahu Rabbika Rabbil Izzati Amma yasyifun Wassalamun ala ul-mursalim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Allahumma wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah